Safira ingin menolong Winda, namun pria bertopeng menghalangi, bahkan mendorong Safira. Saat Julian masuk, pria itu pun kabur. Pria itu menyuruh anak buahnya membakar rumah yang didalamnya ada Julian dan Safira. Sementara itu, Gunawan berhasil kabur dari sekapan Romy. Gunawan memacu mobilnya menuju kantor polisi. Gunawan bertekad membawa bukti pembunuhan keluarga Safira, namun Romy tak tinggal diam, ingin menghalangi Gunawan. Beruntung Gunawan berhasil lolos. Kabar tentang rumah terbakar sampai ke tangan Yuda, Yuda pun bilang ke Dania. Ada rumah terbakar dan seorang wanita di dalamnya, Dania jadi cemas mengira itu Safira. Ternyata Julian tak sengaja bertemu Gunawan. Julian dan Safira kaget dan waspada. Namun Gunawan meyakinkan Julian, kalau sebenarnya dia ingin ke kantor polisi, Gunawan minta Julian mengantarnya ke sana. Julian dan Safira kaget dengan pernyataan Gunawan itu. Julie teman- impossumorsi sekat mel SG-3kt. Hilal dan Safira kaget dengan pernyataan Gunawan.